SPBU pengisian minyak gitu ya itu masih aja parkir geng, parkir menunggu antrian gitu loh, menunggu antrian itu sampai panjang banget gitu men serius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada segelintir-segelintir orang yang ada pro dan ada juga yang kontra gitu melainkan itu hanya di media-media sosial yang bisa ngejas saling dikomentar gitu tapi aslinya pada hakikatnya Indonesia dan Malaysia itu bisa dikatakan saling menyayangi saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu gitu so jadi satu sama lain jom mari kita saling memperkenalkan saling mengenali lebih dalam saudara jiran kita gitu yang mana Indonesia dan Malaysia ini adalah yang sudah menjalin hubungan baik dari dahulunya bagikan salara kandung sendiri gitu nah jadi coba kalian lihat seperti di layar handphone kalian nah jadi yang ini ya ini adalah salah satu Petronas yang mana SPBU Petronas Kualumpur negara jiran yaitu negara Malaysia kita guys nah jadi coba kita bacakan dulu berkaca dari negara lain ternyata pemerintah Malaysia sudah mengumumkan penurunan harga BBM ya bahan bakar minyak sejak awal April 2020 gitu guys dilansir dari Faultan harga BBM RON95 dihargai RM1,25 guys setara dengan RP 4326 perak per liter gitu sementara RON97 dibanderol RM1,55 atau setara dengan 5365 perak per liternya gitu sedangkan untuk bahan bakar diesel dihargai sekitar RM1,40 setara dengan 4845 perak per liternya guys oke dan harga BBM yang diturunkan ini juga menguntungkan orang-orang yang mulai beraktifitas kembali pada hari Senin 4 April 2020 jadi ini sudah beberapa bulan yang lalu gitu ya so jadi tanpa berlama-lama lagi aku sudah mendapatkan sebuah video yang menginformasikan juga antara Indonesia dan Malaysia gitu jadi disini tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan melainkan satu sama lain agar mengetahui bagaimana lebih dalam lagi saudara-saudara jiran kita gitu ya tentunya juga kalau memang kita saling sayang menyayangi otomatis secara otomatis secara logisnya kita harus mengenali lebih dalam saudara kita gitu so jadi kita sudah di videonya jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan linknya di dalam description blog aku jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasa lagi yuk langsung aja kita tonton videonya nah jadi disini kita ambil dari channel Paujul Hakim ya itu ini adalah salah satu video yang menginformasikan kita satu sama lain gitu guys so jadi tanpa berlama-lama lagi seperti biasa and let's go boom oke Paujul Hakim ini musik blognya mirip dengan sama ya sama dengan musik intro aku di awal oke tunggu kita baca dulu sebentar saya ingin menunjukkan teknologi APPS aplikasi yang terbukti sangat bisa membantu kelancaran pengisian petrol bensin di Malaysia selanjutnya semoga pengalaman ini diambil manfaatnya saja apabila ada kesalahan saya pribadi meminta maaf oke jadi beliau jika ada kesalahan beliau meminta maaf secara pribadi gitu oke oke dan semoga segera ada di Indonesia amin 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 bayangkan jika Indonesia dan Malaysia itu bersatu dan sama-sama maju wow gua gak kebayang men oke sekarang ini saya ingin tunjuk case pengisian minyak melalui sebuah aplikasi handphone gitu aku juga gak percaya sih tapi iya coba kita lihat dulu kebenarannya gitu ya ya betul-betul BBM bahan minyak bahan bakar pakai iPhone pakai handphone saja bensin petronas jadi petronas aja oke ke petronas yang lain belum lain belum oke dia masuk ke pekerjaannya mana ini oke oke dia menunjukkan gimana ya membayar bensin melalui sebuah aplikasi guys oke diisi oke diisi oke diisi oke 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 jadi sangat canggih kemana di Malaysia itu oh ini jadi tadi itu mau ini jadi tadi itu mau isi petron experience yang pertama lah ini gimana sih 수가 itu sebentar guys nah jadi ini gimana ya ceritanya itu pakai aplikasi tx10 tx10 mentioning langsung dibayar itu yang isi isi siapa gitu loh apa gak ada pekerjaya apa gimana gitu men gua butuh pekerjaan juga sih ya ini gimana gak ada pequeña ini gak ada pekerjaan atau gimana ya gak ada pekerjaannya atau memang memang diisi sendiri gitu loh Masa iya sih diisi sendiri gitu kan aku juga enggak percaya sih Oh iya ya itu nah jadi depan enggak ada enggak ada pekerja men itu sendiri kita tak payah beraku ragu itu karena pelayanan apa ya istilahnya petugas pembensin yang mencari keuntungan terhadap eh apa ya pengisian kita macam ini jadi biasanya kalau di Indonesia itu sering terjadi case atau apa ya case soal pencurian atau apa ya istilahnya ya orang petugas mengambil untung macam kita ngisi lima puluh ringgit Nah itu literannya itu beda jadi macam itu kemandan itu di Indonesia kemudian lah betul kan beneran sekarang saya baru tahu Tuhan kenapa ya siap lah jadi jadi memang betul Petronas penjaga SPBU di negara Malaysia itu tidak ada mempunyai karyawan guys itu itu kita membayarnya aja dengan aplikasi ya membayarnya dengan aplikasi setelah tunai setelah connect gitu jadi kita turun dari sebuah kendaraan kita langsung isi ke bagian kendaraan setelah terisi itu mungkin secara otomatis bisa mati sendiri gitu ya Wih ini Wow canggih banget men itu tuh itu total-total harganya aja ini langsung ada di apps gitu ya Oh aku baru tahu sumpah demi Allah aku baru tahu kalau di negara Malaysia itu semuanya cepat ternyata inilah kita tak payah setel ke sana bayar ke keser sana tak payah kita pakai apps saja sekarang sudah langsung bisa ke ini kesetel terus jadi langsung ambil petron sendiri dengan layan diri lah ya cepat anda di Indonesia di Surabaya kalau ada ini pasti tak ada layak namanya beratur atau antrian panjang di SPBU lah ya kalau di Malaysia semua layan diri itu abang itu mau layan diri sendiri nah tuh yang di depan tuh kalau dengan itu dia mau ngisi sendiri menahatkan setel kamu boleh boleh ih oke oke ini nanti Pak di Amin Sandul yang hadir sama saya tak suruh ngetel macam mana dia mau buat ini mungkin pasti perkembangannya akan yang lain pun pasti ada mungkin akan datang lah ya tapi keren 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 Malaysia ini perkembangan teknologi untuk mempercepat kegiatan kita itu sangat betul 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 oke nah memang betul lah negara Malaysia ini memperkembangkan sebuah teknologi-teknologi yang membuat masyarakat itu lebih mudah untuk menjalankan sebuah aktivitas gitu baik itu dari segi pengisian sebuah bahan bakar untuk kendaraan dan lain sebagainya itu di Malaysia itu sedang dibina yang mana di negara Malaysia itu melakukan sebuah perkembangan teknologi agar masyarakat-masyarakat negara Malaysia itu lebih mudah menjalankan sebuah aktivitas gitu men Wow itu ngisi bengsingnya aja enggak udah ada pakai orang meh gitu isi langsung dari HP PS dari aplikasi itu langsung kita isikan kepada kendaraan jub begitu mati mungkin terisi mungkin udah mati otomatis itu ya mesinnya gitu ya kita tinggal cabut belum dan total pembayarannya sudah ada di apps gitu men dan total isi pembensinya atau total isi kendaraan itu berapa gitu ya sudah ada ditotalkan di aplikasi tersebut gitu loh tapi ya kalau di Indonesia ya maaf ya bukan ada maksud untuk membandingkan gitu ya udah diisi dengan karyawan SPBU ya SPBU pengisian minyak gitu ya itu masih aja parkir yang pakai menunggu antrian gitu menunggu antrian itu sampai panjang banget gitu serius Oke jadi sampai di sini dulu videonya karena ini kayaknya udah lanjut ke plok gitu ya bukan di SPBU tadi gitu jadi ya gua aku juga sih kalau negara Malaysia ini memang sebuah teknologi-teknologi yang ada di negara Malaysia itu begitu amat banyak yang mana untuk mempermudah masyarakat-masyarakat yang tinggal di sana gitu itu bukan hanya untuk warga-warga setempat melainkan untuk warga-warga asing TKI dan pekerja-pekerja luar lainnya ikut juga merasakan perkembangan negara rakyat Malaysia gitu men jadi ini aku baru tahu rumpah ya aku baru tahu aku baru tahu kalau di negara Malaysia itu cara pengisian itu dengan cara pengisian sendiri dan membayar dengan sebuah aplikasi APPS gitu ya jadi saya salah harga disini untuk mengundurkan diri dan kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar semoga video ini bisa bermanfaat dari satu negara ke negara lainnya Indonesia dan Malaysia gitu saya salam mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video bye bye